Tidak hanya bagaimana cara, bagaimana pendidikan-pendidikan itu textbook atau best on kitab saja, cuma lebih dari itu pesantren juga mengajarkan kita bahwa kita harus mulai hidup bermasyarakat kemudian menemukan solusi masalah-masalah yang ada pada masyarakat dan kita menyelesaikannya dari ilmu-ilmu yang sering kedapat di pesantren dan juga tadi lulusan-lulusan pesantren ini kan tidak hanya berkecimu di dunia Islam saja Pak maksudnya lulusan-lulusan pesantren akhirnya juga ada yang mau dibukti organisasi-organisasi di Oke ya artinya menanamkan nilai-nilai ahli selawajamah kemudian misalkan kita sudah meninggalkan penginyam pesantren, disini kan tadi juga banyak ya yang alumni pesantren kemudian sekarang menjadi mahasiswa ya kita menjadi mahasiswa yang santri kemudian nanti lulusan jadi mahasiswa misalkan ada yang menjadi peneliti ataupun menjadi tenaga pendidik misalkan dosen ya kemudian tadi disinggung juga menjadi politisi atau bahkan pejabat sekalipun ya tetap pejabat yang santri, peneliti yang santri ya artinya tidak menyinggalkan nilai-nilai keislaman, mengingat bahwa Islamnya kan juga agama yang rahmatan lelah alamin jadi kita langsung saja Pak ke sesi diskusi kali ini ya jadi tema diskusinya itu tentang kontribusi pesantren dalam menciptakan masyarakat Islam yang damai dan turelan jadi mungkin langsung mungkin pertama saya persilahkan kepada Pak Kemen untuk memberikan kayak sedikit pandangan atau prolognya untuk diskusi kali ini Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walikussalamu varahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Mas Abda Sahal, yang terhormat teman-teman KMNU, Ketua KMNU beserta pengurus lainnya, para hadirin beserta diskusi ya, dan panitia yang saya hormati. Pertama, saya minta maaf karena Ketua MU, Pak Paten Bogor, tidak bisa hadir Sedang ada acara buka puasa bersama di Polres Bogor bersama Bupati Salam dari beliau untuk teman-teman KMNU Saya mewakili, pertama kita, saya kenalan dulu ya, nama saya Lukmano Hakim Saya wakil sekretaris PCNU Kota Bogor Nah, pesantren dan apa ini, rahmatan dan alamin ya, intinya itu Teman-teman, saya dulu juga pesantren Saya dulu aktivis PMII kebetulan di Sukabungi Tapi saya tidak jadi guru, tidak jadi ustadz sekarang Tapi saya jadi usaha di Pemda Jadi, artinya pesantren itu bukan berarti harus jadi ustadz Bukan harus jadi kiai, tapi ketika jadi sesuatu itu Jangan ditinggalkan identitas santrinya Mau jadi pejabat, misalnya seperti Pak Mahfud MD Mau jadi presiden seperti Gusdu, mau jadi pengusaha seperti Hero Tanjung Itu pernah pesantren Artinya, dunia pesantren ini harus menjadi identitas kita Suatu hari ketika kita dimanapun Nah, lalu bagaimana pesantren ini mewarnai Di Indonesia gitu, mas ya Pesantren ini secara politik, ekonomi, sosial, budaya ini sangat mewarnai Yang lulusan pesantren, lalu jadi mahasiswa Nanti setelah lulus jadi mahasiswanya, jadi S1-nya Dia akan menjadi pejabat yang hapa alpian Yang hapa, apa itu Kalau misalnya jadi pendagang itu Pas mau ngurangin keluan, dia kaget Wah, ahalallahul baia, waharumul riba Jadi dia mulai itu ada rem Beda dengan yang tidak pesantren harusnya ya Dan saya tekankan jangan sampai Ketika kita bergaulan suatu hari di tempat lain, mas Yang lulusan pesantren itu jadi kebawa gitu Yang asalnya pesantren, pas lingkungan lain malah Dia bukan kebawa Misalnya nih, sebelum ke IPB kan pesantren dulu tuh Biasa sholat sunnah, biasa tahlil, biasa kunut Lalu di IPB ada misalnya yang ngajak Eh, gak boleh kunut sama sekarang Eh, gak boleh diri Eh, malah keikut Nah, itu jangan Jadi, pesantren ini harus menjadi identitas kita Sebagaimana dulu dipelajari di pesantren Mungkin nanti kita diskusi ya Karena sebenarnya saya pengen ngomong banyak Tapi waktu, nanti intinya terakhir Prolog dari saya Dunia pesantren sudah memberikan kontribusi lebih kepada bangsa ini Dari mulai sebelum mereka sampai hari ini Maka banggalah apabila ada santri yang jadi pejabat, jadi pengusaha dan lain-lain Itu saja, mungkin Oke, teman-teman satu hal, satu poin saja yang ingin saya sampaikan Karena bentar lagi maghrib Kita melihat di masyarakat Ada musola, ada pengajian Kita menyaksikan orang tua begitu Wali murid, santri begitu menghormatin gurunya Siswa begitu menghormatin gurunya Lalu ada akhlak antara orang tua dan anak begitu harmonis Lalu tata masyarakat yang beragam Antara orang yang beragama Islam dan beragama non-Islam itu bisa berdampingan Lalu kita juga menyaksikan hari ini ada Saya kira di kampus-kampus di sekolah-sekolah itu Susah mencari anak atau mahasiswa yang tidak berjilbab hari ini Itu berbeda ketika saya sekolah SMP tahun 90 Tahun 91 ya Ketika itu yang pakai jilbab itu hanya 1-2 orang Dan pada waktu itu zaman Orde Baru Tahun-tahun itu Tahun-tahun ketika orang mau berkata foto KTP itu jilbabnya dilepas Kalau orang mau bikin paspor, bikin ijasa Jilbabnya dilepas Dan lain sebagainya Nah hari ini kita tidak menemukan satu hal yang rumit di dalam ber-Islam Hari ini kita tidak menemukan satu hal yang susah dalam beribadah Nah itu saya kira salah satu poin yang hasil dari masyarakat Islam yang tertata hari ini adalah Hasil dari pendidikan ala pesanten yang puluhan tahun bahkan berabad-abad telah berlangsung Dan itu kata kuncinya adalah dakwah dengan kultural Dakwah dengan kultural itu bukan dengan dakwah dengan perda, dengan apa, dan lain-lain Kita tidak akan melihat Saya kira Islam kita hari ini itu penuh dengan kesadaran Orang berjilbab itu Itu dari hati, dari teman, dari orang tua, dari pendidikan Bukan dari produk sekurel, sekurel, apa, sekuler Bernama perda, bernama syariat Islam, dan lain-lain Itu sebetulnya dalam hakikatnya Kalau kita menemukan perda syariat Islam Itu hasil dari proses sekulerisasi Karena yang menciptakan adalah negara Negara itu tidak beragama Sementara hari ini kita berjilbab Kita sembayang, kita mandi junub, kita apa, dan segala macam Itu adalah proses kultural pendidikan yang Iya, tanpa ada poin-poin konon Tidak tanpa ada poin-poin apa, dan lain-lain Itu adalah hasil dari kesadaran kita beragama Dan itu diciptakan lewat dakwah kultural Yang intinya adalah dakwah lewat pendidikan ala pesantren Itu yang saya kira sangat kuat sekali Dan hari ini Ada beberapa kelompok yang ingin mengusik-musik lah Ingin mempertanyakan bahwa Apa sih kontribusinya orang pesantren terhadap masyarakat Islam gitu Nah, hari ini kontribusinya Yang sekarang kita tampak dengan orang berjilbab di mana-mana Masjid penuh, pengajian penuh Ngerti idhar, ngerti idwom, ngerti apat Semuanya tanpa ada paksaan Tanpa ada semua lewat kesadaran Dan itu memang melalui proses yang lama Dan salah satu proses hikmah dari proses kebudayaan Proses Islam yang berkebudayaan ini adalah Tanpa menyakiti orang lain Ini yang sangat penting dari proses dakwah Islam Dakwah ala pesantren ala wali Islam ini Tanpa menyakiti orang lain Tanpa pemaksaan Dan tanpa Apa ya Tanpa Tanpa korup Tanpa korupsi Tidak Tidak apa namanya Semuanya berjalan alamiah gitu Nah kita melihat misalkan Dakwah kultural ini Kita tidak melihat misalkan Masjid-masjid yang dibangun pada tahun abad ke-14-15 Itu tidak berbentuk Apa ya Hari ini masjid itu berbentuk bulan-bulan bintang gitu Itu seakan-akan simbol Islam Padahal itu tidak ada di dalam masjid Masjid Nabi, Masjid Mekah, Mekah, Mekah Masjid itu tidak ada Tidak ada hubungannya antara arsitektur dengan Nilai-nilai keislaman Kalau kita melihat pada arah waktu itu Masjid-masjid itu tumpang tiga Kalau kita misalkan ada di Demak ya Ada di mana lagi Masjid Bangtan, Masjid Cirkon Itu atap tumpang tiga Itu atap tumpang tiga itu Sebetulnya tradisi Buddha Tradisi Buddha yang bermakna Tribwana Jadi tiga kehidupan Kehidupan dunia Lalu kehidupan alam kubur ya In between antara dunia dan surga Lalu yang di atas Itu surga Apa namanya Dalam tradisi Buddha itu namanya Surga yang pamuncak Nah di dalam Islam Itu tidak diganti Gitu Terima kasih